Bismillahirrahmanirrahim Kita akan membaca firman Tuhan dari Filipi Pasal 2 Ayat 5 sampai dengan ayat 11 Demikian firman Tuhan Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran dan perasaan Yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Yang walaupun dalam rupa Allah Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu Sebagai milik yang harus dipertahankan Melainkan telah mengosongkan dirinya Dan mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya Dan taat sampai mati Bahkan mati di kayu salib Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan diri Dan mengaruniakan kepadanya Nama di atas segala nama Supaya dalam nama Yesus Bertekuk lutut segala yang ada di langit Dan yang ada di atas bumi Dan yang ada di bawah bumi Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan Bagi kemuliaan Allah Bapak Sudah saudara yang berkasih dalam Tuhan Dalam iman kita Kita mengakui Kristus sebagai Tuhan Tetapi sekaligus juga kita mendeklarasikannya sebagai Allah Yesus adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah kita Apa maksud ungkapan ini Dan bagaimana cara membedakannya Yesus disebut Allah Itu maknanya Bukan kemanusiaan Yesus itu adalah Merujuk kepada Allah Tapi merujuk kepada firman Allah Yang kekal Yang bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Pada ayat 5 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran dan perasaan Yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Lalu ayat 6 Yang walaupun dalam rupa Allah Nah dalam rupa Allah inilah merujuk kepada keilahiannya Pada mulanya adalah firman Dan firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Maksud firman disini beda dengan firman Alkitab Alkitab itu firman tertulis Yesus itu adalah firman yang hidup Dan firman ini dalam bahasa aslinya Logos Logos itu yang menjadi kata logik Logikos Yang artinya pikiran Allah Ilmunya Allah Segala sabda Yang membuat Allah menciptakan segala sesuatu Dari tidak ada menjadi ada Jadi firman itu bukan sekedar kata-kata Firman itu adalah pikiran Allah sendiri Yang kekal bersama-sama dengan Allah Maka bahasa aslinya disebut Logos Banyak orang-orang yang mainnya kurang jauh Lalu menuduh bahwa iman Kristen itu adalah Himne Neoplatonis Saya jawab Kayak ngerti-ngerti aja apa yang namanya Neoplatonisme Filsafat tidak pernah belajar Semester satu aja belum lulus Tapi gayanya itu luar biasa Iman Kristen itu jiflaan dari Filsafat Neoplatonis Santo Agustinus yang sangat cerdas itu Dulunya adalah seorang filosof Yunani Dia belajar dari segala macam aliran filsafat Tetapi pada akhirnya Berkat doa ibunya dia bertemu dengan Kristus Dan akhirnya dia menyerahkan seluruh hidupnya Sebagai pelayan Tuhan Lalu dia berkata Dalam salah satu statementnya Saya sudah belajar semua pemikiran Saya sudah belajar semua aliran filsafat Yunani Tapi satu hal yang tidak pernah menjumpai di sana Yaitu firman menjadi manusia Kalau anda belajar filsafat Yunani Neoplatonisme Ini terpaksa harus saya sampaikan Bapak Ibu Bapak Ibu tidak mengerti tidak apa-apa Tetap bisa masuk surga Daripada mendengar dari orang Yang provokatif Lalu menyalah-nyalahkan iman Kristen Sementara kita tidak paham iman kita sendiri Beriman itu tidak hanya taat Dengan sepenuh hati Tetapi juga cerdas dengan sepenuh akal budi Itulah sebabnya dalam firman Tuhan Ayat 5 Pasal 2 Filipi tadi Menaruh pikiran dan perasaan Pikiran itu menyangkut kognisi Jadi kalau kita bicara tentang perasaan Itu kan sifatnya Afeksi Afeksi itu kita bersekutu dengan Tuhan Berbicara dengan Tuhan Itu perasaan Ya Maka pengasih Tuhan dengan segenap hati Tapi bertiologi itu bukan sekedar Berbicara dengan Tuhan Tapi berbicara tentang Tuhan Jadi kalau imannya dipersoalkan Ya kita harus bertanggung jawab Seperti yang dikatakan Pasal Petrus Siap sedia segala waktu Untuk memberikan pertanggungan jawab Kepada tiap-tiap orang yang meminta Pertanggungan jawab dari kamu Tentang pengharapan yang ada padamu Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat Dan dengan hati nurani yang murni Agar orang yang memfitnah kamu yang salah di dalam Kristus Menjadi malu karena fitnahan 1 Korintus 3 ayat 15 Dan 16 Makanya Tekst firman Tuhan yang kita baca saat ini Bukan sekedar mengajak kita Untuk merenungkan firman Untuk mengasih Tuhan dengan segenap hati Tapi menaruh bukan sekedar perasaan Tapi juga pikiran Sesungguhnya dalam teks bahasa ini Itu hanya satu kata Tapi maknanya itu Baik kognisi Maupun afeksi Saya harus tekankan kenapa Kalau beriman itu hanya aspek afeksi Itu apa bedanya dengan klenik perdukunan Karena kalau anda pergi ke dukun Banyak nanya di usir Anda hanya cukup percaya Itu kalau pergi ke dukun Tapi kalau beriman hanya dengan akal putih Apa bedanya dengan filsafat Maka iman itu di tengah-tengah Antara filsafat dan keyakinan Keyakinan itu Bicara tentang apa yang kita yakini Karena pengalaman hidup kita Bersekutu dengan Tuhan Tapi ketika orang luar Tidak bisa paham iman kita Kita harus tidak berbicara dengan Tapi berbicara tentang Tuhan Nah itulah yang diuraikan Dalam Rasul Paulus Lalu pada ayat 6 dan seterusnya Sampai ayat 11 Yang menjadi tema kita saat ini Kristus adalah Tuhan Di segala bangsa Itu Paulus menguraikan Statementnya Yang untuk menunjukkan siapa Kristus Dalam deskripsi teologis Yang pertama Walaupun dalam rupa Allah Siapakah rupa Allah Dalam ayat ini Yesus Di dalam kolose pasal 1 ayat 15 Kristus juga disebut Gambar Allah Jadi Yesus lah gambar dan rupa Allah Ini mengingatkan kita pada kita kejadian Pasal 1 ayat 26 dan 27 Berfirmanlah Allah Baiklah kita menjadikan manusia Menurut gambar dan rupa kita Nah aseh itu artinya Membuat Baiklah kita membuat Kesungguhnya Siapakah Kepada siapa Tuhan berbicara disini Secara iman Kristen Kita percaya inilah Pra eksistensi Yesus Sebelum kedatangannya Sebagai manusia Dia seperti firman Allah Yang tekal Makanya tadi dikatakan Pada mulanya adalah firman Dan firman itu bersama-sama Dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Kalau Bapak Ibu membaca Perjanjian lama Peritunggal itu sudah Implisit diajarkan Begitu kita membuka Kitab kejadian Kita membaca Beresid bara iluhim Ed hassamayim Be'ed za'aret Pada mulanya Elohim Menciptakan langit Dan bumi Ketika bumi itu Belum berbentuk Dan kosong Kegelapan Menutupi samudra raya Di sini ada ruah Elohim Roh Allah Melayang-melayang di atas Pemukaan air Artinya Allah menyalurkan sumber hidupnya Kepada alam semesta Yang masih dalam proses Pembentukan Dia menyalurkan roh Kehidupan Dalam kehidupan astronomi Kehidupan nabati Kehidupan insani Sehingga dunia yang tidak ada Itu menjadi ada Bumi planet bergerak pada orbitnya Masing-masing Tanpa tabraan Tubuh kita berkembang dengan Sangat Teratur Kenapa hanya rambut yang panjang Dan bukan hidung kita terus panjang Ya Itu artinya ada keteraturan Maka dari tohu wabuhu Dari kacau balau Dari campur baur dan kosong Menjadi teratur Bahasa Yunaninya dari keos menjadi kosmos Kosmos itu keteraturan Itulah alam semesta Ketika Tuhan sudah mewujudkan Segala sesuatu dengan rohnya Dengan roh Elohim Atau roh kudus Lalu bagaimana Tuhan mewujudkannya Dari tidak ada menjadi ada Berfirmanlah Tuhan Jadilah terang Maka terang itu Jadi Jadi langit bumi Seisinya Itu dicepatkan oleh Allah Dengan firmannya Dan rohnya Maka tidak mungkin Roh Allah itu Tidak kekal bersama Allah Tidak mungkin firman Allah Itu ada kemudian Setelah Allah Karena Allah dari kekal sampai kekal Selalu ada bersama firmannya Dan rohnya Inilah itu Lalu saudara-saudara Allah berbicara dengan Sang firman itu Ketika menciptakan langit dan bumi Dia mengatakan Naaseh Marilah kita buat Manusia itu Adam Besalminu Menurut gambar kita Itmu tenu dan rupa kita Jadi rupa kita Itu rupa Allah Rupa Allah yang adalah Bersama firmannya Dan rohnya Dan rohnya Allah itu roh hudus Firmannya Allah itu adalah Sang Kristus Sebelum menjadi manusia Dan setelah menjadi manusia Maka Kristus memiliki Kodrat ganda Sepenuhnya Allah Sebagai firman alat Dan sepenuhnya manusia Sebagai putra Dari Bunda Maria Jadi kalau kita Lihat kekristenan itu Sesungguhnya Ajaran yang Tidak Kaleng-kaleng Artinya Bukan ajaran yang Gampangan Tetapi Ajaran yang Sungguh-sungguh Memang Memerlukan Otak cerdas Terus saya Sampaikan begini Supaya apa Supaya kita punya Keyakinan diri Bahwa kekristenan itu Adalah kebenaran Bahwa Yesus itu Adalah jalan Dan kebenaran Dan itu Jadi Saudara-saudara Kejadian pasal Satu Ayat 26 Dan 27 Itu sejak gereja Mula-mula Sudah menjadi Perdebatan Perdebatan Antara siapa Antara orang Yahudi Dan orang Kristen Kenapa Yahudi dan Kristen Karena dua agama ini Satunya Percaya Yesus Satunya Tidak percaya Yesus Tapi kitab Sudinya Sama Seandainya Orang Kristen Dituduh Mengarang Alkitab Dituduh Memalsukan Alkitab Tentu Alkitabnya Sudah beda Dengan kitabnya Yahudi Kalau Yahudi Memalsukan Kitab Tentu Kitab Perjanjian Lamanya Beda Dengan Alkitab Kristen Nyatanya 2000 tahun Berpisah Antara Yudaisno Dan Kristianity Alkitabnya Masih Sama Nah Begini Cara kita Membuktikan Bahwa Iman kita Itu tidak Berupa Soal Kemudian Orang Yahudi Termasuk Benyamin Tentu 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 Mengganggu Kekristenan Itu Terus Kita Tengankan Tapi Alkitabnya Sama Bagi Orang Yahudi Dulu Dia Mengatakan Begini Perdebatan Antara Seorang Penulis Gereja Intelektual Gereja Apolo Gereja Namanya Justinus Martin Dia Menulis Kira-kira Tahun 145 Masih Bersama Seorang Rabi Yahudi Namanya Tripo Tripo Mengatakan Kita Disini Bukan Yesus Kita Disini Tuhan Berbicara Dengan Sidang Ilahi Dan Sidang Ilahi Itu Para Malaikat Tuhan Berfirman Saksikan Para Malaikat Aku Akan Menciptakan Manusia Menurut Gambar Dan Rupa Kita Kaksiran Yahudi Lalu Justin Martir Membantah Begini Masa Malaikat Diajak Menciptakan Pencipta Itu Atau Membantu Pekerjaan Pencipta Itu Harus Sama-sama Tidak Pernah Tidak Ada Maka Tuhan Itu disebut Yang Ada Yang Sudah Ada Dan Yang Akan Datang Tidak Pernah Ada Waktu Tuhan Tidak Ada Termasuk Firmannya Maka Kalau Saksiova Mengatakan Saya Kristen Itu Bukan Kristen Saksiova Mengatakan Firman Allah Itu Diciptakan Lalu Saya Tanya Siapa Yang Menciptakan Firman Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Menciptakan Caranya Bagaimana Ya berfirman Katanya Firman Diciptakan Bagaimana Yang kedua Cara Menciptakan Kalau Yesus Itu Diajak Menciptakan Pandangan Saksiova Atau Pandangan Yahudi Malaikat Diajak Berpartisipasi Dalam Penciptaan Menciptakan Itu Bahasa Bersafatnya Kreasio Eknihilo Dari Tidak Ada Menjadi Ada Lalu Bagaimana Cara Membantunya Tuhan Karena Katanya Ajarannya Malaikat Itu Diajak Menciptakan Manusia Caranya Membantu Bagaimana Kenapa Tidak Mungkin Karena Kalau Menciptakan Dari Tidak Ada Menjadi Ada Sementara Rekan Pencipta Itu Pernah Tidak Ada Ini Yang Namanya Jeruk Makan Jeruk Tidak Mungkin Makanya Kalau Di dalam Alkitab Jelas Firman Itu Tidak Diciptakan Karena Melalui Firman Allah Menciptakan Berarti Tidak Pernah Ada Waktu Dimana Allah Ada Tanpa Firmannya Dan Tanpa Rohnya Sering Saya Katakan Lebih Dulu Mana Allah Dengan Firman Kalau Dijab Lebih Dulu Allah Berarti Allah Tidak Punya Firman Ada Waktu Allah Belum Punya Firman Apakah Allah Tidak Bisa Menciptak Ya Ya Tidak Kalau Dia Mengatakan Itu Tidak Tidak Mustahil Bagi Allah Itu Betul Tapi Mustahil Bagi Etak Karena Kamu Tidak Bisa Membedakan Antara Bahasa Bahasa Teologi Dan Bahasa Sehari Hari Makanya Yesus Sebagai Firman Allah Ialah Gambar Allah Dan Dia Adalah Rupa Allah Bukan Dalam Kemanusiaannya Dia Rupa Allah Lalu Orang Yahudi Menjawab Tapi Di dalam Ayat 27 Penciptaan Itu Hanya Dilakukan Oleh Allah Data Yahudi Maka Allah Menciptakan Manusia Menurut Gambarnya Menurut Gambar Allah Diciptakannya Dia Laki-laki Dan Perempuan Diciptakannya Mereka Lain Disini Tidak Digunakan Kata Marilah Kita Jadikan Kalau Kita Buat Itu Bahasa Ibrani Naaseh Dari kata Asah Asah Itu Membuat Misalnya Membuat Kayu Jadi Meja Membuat Tepung Jadi Unde-unde Atau apa Disini Unde-unde Itu namanya Membuat Tepung Jadi Roti Itu Dari Bahan Yang Juga Ada Tapi Allah Menciptakan Tanpa Bahan Dari Tidak Ada Menjadi Ada Menciptakan Tanpa Bahan Dari Tidak Menjadi Ada Bagaimana Cara Membantu Allah Pandangan Ini Merendahkan Eksistensi Tuhan Maka Dikatakan Oleh Orang Yahudi Tadi Disini Digunakan Kata Barah Maka Diciptakan Jibra Barah Adam Itu Manusia Itu Berdasarkan Atau Menurut Gambarnya Besalam Elohim Menurut Gambar Allah Barah Oto Diciptakannya Dia Laki-laki Dan Perempuan Dan seterusnya Tapi Oke lah Kalau Misalnya Malaikat Tidak Diajak Mencipta Lalu Saya ajak Merenung Lagi Oke Kalau Seandainya Tuhan Berbicara Dengan Malaikat Atau Sidang Hilal Nah Itu kan Malaikat Sudah Ada Ketika Menciptakan Manusia Bintang Bintang Fajar Bersorak Sora Itu Malaikat Dalam kita Payuh Berarti Ketika Manusia Diciptakan Malaikat Sudah Ada Nah Sekarang Kita Mundur Waktu Tuhan Menciptakan Malaikat Bumi Langit Misalnya Belum Ada Manusia Belum Ada Makhluk Makhluk Lain Belum Ada Iblis Belum Sendiri Lalu Tuhan Bicara Dengan Siapa Nah Jawabannya Mentok Tidak Ada Mustahil Bagi Allah Betul Itu Mustahil Bagi Allah Maka Selalu Saya Katakan Tuhan Itu Esa Itu Penting Apa Tidak Ya Penting Untuk Kita Tapi Untuk Tuhan Tidak Terlalu Penting Maka Monotisme Itu Monotisme Itu Adalah Keyakinan Tentang Kerasaan Tuhan Ada tahap Yang paling rendah Sampai Tahap Yang paling tinggi Tahap Yang paling rendah Itu apa Monotisme Bilangan Sekedar Bisa Menghitung Satu Dua Tiga Itu Monotisme Bilangan Kalau Sekedar Monotisme Bilangan Tuhan Itu Satu Diulang Tuhan Itu Satu Tidak Ada Ilah Selain Dia Itu Setan Juga Bisa Apakah Lebihan Kita Dengan Setan Yakobus Pasal 2 19 Kamu Percaya Allah Itu Hanya Satu Itu Baik Tapi Setan Setan Percaya Itu Dan Gementar Berarti Kalau Sekedar Mengatakan Allah Itu Satu Setan Juga Tau Bulu Ketika Orang Orang Yahudi Mau Menjumpat Yesus Ditanya Misbah Harisonah Hukum Mana Yang Paling Utama Dari Semua Hukum Yang Ada Lalu Yesus Menjawab Dengan Mengutip Ulangan Pasal 6 Ayat 4 Kalau Orang Yahudi Reform Itu Mirip Orang Protestan Kalau Membaca Ayat Itu Dinyanyikan Seperti Orang Kristen Tara Siman Isra'il Adonai Elohe'ilu Adonai Eka Itu Yahudi Rifom Tapi kalau Yahudi dari Yaman Yahudi dari Sepanyol Yang namanya Yahudi Sephardim Yahudi Misra'il Itu Dinyanyikan Jadi Mengaji Itu Bukan Agama Islam Sebelum Jaman Islam Orang Kristen Orang Yahudi Sudah Membaca Alkitab Dengan Dinyanyikan Itu Budaya Timur Tengah 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 Isra'il Adonai Elohe'ilu Adonai Isra'il Dengarkanlah Wahai Isra'il Tuhan Allah Kita Tuhan Itu Eka Tuhan Itu Esa Tapi Apa Yesus Cukup Hanya Mengatakan Tidak Yesus Mengatakan Apa Kasihilah Tuhan Allah Dengan Segenap Hatimu Dengan Segenap Kekuatanmu Dengan Segenap Akal Budimu Dan Kasihilah Sesamamu Manusia Seperti Diri Sendiri Kenapa Karena Ekrar Pengakuan Itu butuh Tindakan Karena Iman Verbal Saja Iman Tanpa Perbuatan Pada Hakikatnya Mati Maka Dalam Konteks Seperti Itulah Kalau Sekedar Kita Beriman Allah Itu Satu Itu Kelas Monotisme Setan 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 Pun bisa Lakukan Maka Meningkat Lebih Tinggi Dari Monotisme Setan Satanic Monotisme Menjadi Abraham Maik Monotisme Abraham Berangkat Sekalipun Dia Belum Tau Negeri Yang Akan Disuruh Tuhan Pergi Negeri Yang Akan Kutunjukkan Kepadaku Dia Belum Tau Negeri Itu Mesok Otam Nia Di Abad Pertama Kota Ul Itu Pusatnya Moneter Pada Milenium Kedua Sebelum Masih Dan Waktu itu Tanah Kenaan Belum Terbentuk Belum Maju Tapi Karena Abraham Berangkat Dengan Iman Berbuat Karena Imannya Maka Dia Dibenarkan Nah Pertanyaannya Kalau Sekedar Mengatakan Allah Itu Satu Allah Itu Satu Waktu Dunia Ini Belum Ada Waktu Malaikat Belum Diciptakan Waktu Manusia Belum Diciptakan Tuhan Hanya Satu Satunya Tuhan Hanya Sendiri Apa Butuh Kata Satu Dua Tiga Tidak Butuh Karena Tuhan Hanya Sendiri Setelah Ada Israel Setelah Ada Masyur Setelah Ada Mesir Setelah Ada Bangsa Bangsa Tuhan Memilih Menguduskan Satu Bangsa Dan Bangsa Ini Diselamatkan Oleh Tuhan Akulah Tuhan Allah Yang Membawa Keluar Dari Tanah Mesir Dari Tempat Perjudakan Karena Aku Sudah Menyelamatkan Engkau Karena Aku Sudah Menolong Engkau Karena Aku Sudah Membebaskan Engkau Sekarang Apa Komitmenmu Kepadamu Maka Dikatakan Lo Yihye Lekah Elohim Akhirif Al-Fanai Jangan Ada Ilah lain Dihadapan Hadiran Jadi Momentisme Itu Bentuk Komitmen Ciptaan Kepada Sang Pencipta Untuk Tuhan Tuhan Tidak Penting Itu Karena Adanya Satu Setelah Ada Dua Tiga Empat Lima Ketika Tuhan Masih Sendiri Untuk Apa Kata Satu Karena Tidak Ada Dua Lebih Dalam Inilah Yang Disebut Monotisme Akhir Yaitu Trinitarian Monotisme Jadi Tritunggal Itu Tidak Menyingkapkan Berapa Jumlah Tuhan Itu Sudah Clear Tritunggal Itu Mengungkapkan Menyingkapkan Rahasia Yang Didiamkan Berabad-abad Itulah Yang Dikatakan Oleh Rasul Paulus Di Dalam Surat Roma Pasal 16 Rahasia Yang Didiamkan Selama Berabad-abad Itu Telah Disingkapkan Di Dalam Kristus Penyingkapan Itu Dilakukan Yesus Sendiri Jadi Tritunggal Itu Bukan Ajaran Bapak Bapak Gereja Karangan Bapak Bapak Gereja Karangan Konsili Nikea Tidak Tahun Depan Kita Akan Memperingati 1700 Tahun Konsili Nikea Karena Konsili Ini Yang Sering Difitnah Oleh Orang Orang Yang Tidak Paham Tidak Paham Sejarah Tidak Paham Teologinya Orang Tapi Hobinya Urusi Agamanya Orang Sampai Lupa Urusi Agamanya Sendiri Yesus Baru Jadi Tuhan Tahun 325 Itu Konsili Nikea Saya Tahun Depan Diundang Kelompok Eikumene Termasuk Komunitas Katolik Untuk Berbicara Tentang Sejarah Konsili Nikea Dan Ini Menjadi Satu Momentum Kesatuan Tubuh Kristus Agar Mereka Semua Menjadi Satu Baik Di Mata Tuhan Tidak 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 Katolik Atau Protestan Atau Pintak Kusta Atau Karismatik Stop Hobi Bertengkar Dan Kita Memaafkan Sejarah Menatap Masa Depan Bersama Sudara-sudara Yang terkasih Dalam Tuhan Itulah Tritungga Jadi Tritungga Itu Pengingkatan Rahasia Allah Maka Dikatakan Baptiskanlah Mereka Di dalam Nama Bapak Dan Anak Kata yang Diterjemahkan Nama Itu Tunggal Bentuknya Nama Itu Bentuknya Tunggal Eksistensi Artinya Nama Maka Orang Yahudi Kalau Mati Disebut Kehilangan Nama Nama Yang Satu Itu Adalah Bapak Putra Dan Roh Kudus Soal Nanti Disebut Di dalam Bahasa Yunani Sebagai Mia Ausia Tres Hipostasis Satu Keberadaan Dalam Tiga Hipostasis Disebut Di dalam Bahasa Latin Una Substantia Tres Personae Mau disebut Pakai Bahasa Aram Disebut Sebagai Hat Itupa Kelapa Penome Itu Nanti Yang penting Bapak Putra Dan Roh Kudus Itu Alat Yang Esal Kenapa Tritungga Menjadi Rupit Karena Filsafatnya Diajarkan Dulu Tidak Semua Orang Hobi Belajar Filsafat Teologi Meslinya Diajarkan Stepnya Dulu Alah Itu Satu Alah Yang Satu Itu Menciptakan Segala Sesuatu Memberkati Umatnya Berbicara Kepada Nabi Dengan Firmannya Dengan Roh Selesai Baru Kalau Dia Minta Lebih Tanya Besok Datang Di Seminar Prinitas Berarti Apa Yang Besok Datang Terus Dipikir Lebih Kalau Sekarang Lebih Juga Masuk Surga Karena Ini KKL Seminar Amin Sudara Sudara Nah Itulah Yang Pertama Ditegarkan Maka Bapak Putra Dan Roh Kudus Itu Allah Yang Esa Makanya Di Timur Tengah Kalau Orang Berdoa Diawali Dengan Bismillahir Demi Demi Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Allah Yang Esa Dalam Suruh Selalu Bapak Putra Dan Roh Kudus Al Masjul Lillahi Wa Ibti War Kudus Al Anawak Wawani Wa Ilah Tahin Tahini Amin Ini Bukan Islam Ini Kristen Capa Bila Islam Anda Pergi Ke Liban Waktu Hari Raya Masjah Itu Laku Rohani Dinyanyikan Ya Al Masih Kham Min Ba In Al Ambad Kristus Telah Bangkit Dari Antara Orang Mati Al Masih Kham Min Ba In Al Ambad Wawati Al Maut Abil Maut Wawak Al Hayata Illa Dina Bil Kuh Muh Kristus Telah Bangkit Dengan Kematian Dia Menginjak Mengalahkan Kematian Dan Memberi Hidup Bepada Seorang Yang Berada Dalam Kubur Kubur Kematian Itu Tritunggal Tritunggal Tidak Berbicara Tentang Jumlah Tapi Tritunggal Penyingkapan Hakikat Alam Nah Kemudian Firman Yang Bersama Sama Dengan Alam Itu Telah Menosongkan Dirinya Tidak Menganggap Kesetaraan Itu Karena Kalau Dikatakan Bahwa Firman Alam Itu Adalah Alam Karena Orang Tidak Mungkin Berkata Kepada Saya Pak Bapak Saya Mau Konfirmasi Bapak Dengan Pikiran Bapak Dengan Roh Bapak Lebih Tinggi Gimana Nah Terus Berdahinya Saya Pegang Oh Panas Ternyata Dari Karena Tidak Kalau Sudah Satu Kenapa Harus Dipisahkan Tapi Bisa Dibedakan Karena Pikiran Saya Bisa Dibedakan Dengan Roh Saya Bisa Dibedakan Dengan Eksistensi Saya Tapi Saya Pikiran Saya Dan Roh Saya Adalah Satu Adanya Begitulah Kira-kira Perumpamaan Tentang Tritunggal Meskipun Tritunggal Juga Bukan Kita Maka Firman Itu Sebagai Rupa Allah Sebagai Gambar Allah Tidak Menganggap Kesetaraan Dengan Allah Sebagai Milik Yang Melainkan Telah Mengosongkan Dirinya Sendiri Dan Mengambil Rupa Seorang Hamba Dan Menjadi Sama Dengan Manusia Jadi Yesus Kepetuhnya Manusia Turun Ke Dunia Itu Sepenuhnya Manusia Sebagai Firman Allah Yesus Setara Dengan Allah Apa Dikatakan Dalam Yohanes Masa 8 42 Kalau Allah Bapamu Kamu Menasih Aku Sebab Aku Keluar Dan Datang Dari Allah Yang Keluar Dari Allah Itu Pasti Bukan Benda Yang Keluar Dari Allah Itu Bukan Kemanusia Yang Kelihatan Karena Allah Itu Tidak Pernah Kelihatan Tidak Seorang pun Pernah Melihat Allah Yang Keluar Dari Allah Itu Firman Allah Keluar Dari Allah Seperti Pikiran Kita Menyatakan Siapa Diri Kita Nah Yang Kedua Yesus Bagi Manusia Keluar Dari Mana Ya Dari Bunda Maria Maka Dalam Berkat Salam Yang Diucapkan Kepada Maria Oleh Malaikat Dan Elisabeth Dikatakan Terberkatilah Engkau Di antara Semua Perempuan Dan Terberkatilah Gua Rahim Siapakah Gua Rahim Maria Yesus Dalam Kemanusiaannya Jadi Kemanusiaan Yesus Lahirnya Dari Bunda Maria Itulah Yang Sepenuhnya Manusia Dalam Kemanusiaannya Itu Dia Mengatakan Berapa Lebih Besar Daripada Aku Jangan Dengerin Saksi Yehovah Memang Saksi Yehovah Mainnya Kurang Jauh Pokoknya Kalau Gerija Gerija Yang Muncul Di Abad 9 Muncul Di Zaman Pangiran Tiponegoro Itu Tidak Usah Masuk Referensi Kita Kalau Anda Orang Sejarah Belajar Sejarah Itu Harus Punya Kontinuitas Dari Abad Pertama Rasul Rasul Yang 12 Ya Di Bawah Itu Ada 70 Murid Yesus Seperti Markus Lukas Itu 70 Murid Bukan 12 Murid Yang 12 Murid Disebutkan Namanya Yang 70 Murid Termasuk Cleopas Cleopas Punya Istri Namanya Maria Di Dalam Injil Johanes Pasal 19 17 Sekali Di Bawah Salib Itu Berdiri Ibunya Yaitu Bunda Maria Saudara Ibunya Yaitu Maria Istri Cleopas Dan Cleopas Ditindalkan Ditindalkan Bagi Kita Ya Setelah Jaman Itu Ada Murid Murid Para Rasul Kita Melihat Nama Misalnya Ignatius Dari Antioquia Tapi Orang Protestan Nggak Ngu Baca Itu Masalahnya Karena Dianggap Itu Katolik Makanya Nggak Ada Orang Protestan Yang Anaknya Namanya Purikarpus Nggak Ada Orang Protestan Yang Nama Anaknya Ignatius Karena Agamanya Tercabut Dari Akar Sejarah Akibatnya Ketika Ada Orang Usil Melatakan Yesus Baru Jadi Tuhan Tahun 325 Bingung Dan Gadol Bener Atau Tidak Karena Sejarahnya Tidak Nyampung Pongsi Nek Itu Clear Sebelum Itu Bisa Kita Rumut Sejarahnya Dan Dokumen Masih Ada Misalnya Johannes Punya Murid Namanya Polikarpus Meninggalkan Satu Dokumen Bagi Kita Yaitu Surat Yang Ditulis Sebelum Dia Wafat Sahid Dibakar Hidup Hidup Ketika Dia Dibakar Hidup Hidup Tidak Mau Menyangkal Yesus Lalu Dia Memuja Bapak Putra Dan Roh Kudus Itu Itu Tahun 156 Tanggalnya 22 Februari Jam 4 Sore Kematiannya Tercatat Dalam Sejarah Apa Yang Mencatat Ini Dokumen Yang Ditulis Muridnya Polikarpus Sendiri Judul Bukunya Martirion Polikarpi Disini Sudah Ada Teritung Muridnya Petrus Yang ada Di Antioquia Kita Hanya Baca Alkitab Kisah Rasul Pasal 15 Surat Kepada Orang Antioquia Kita Hanya Baca Galatia Pasal 2 Perselisian Petrus Dan Paulus Di Antioquia Kan Begitu Kan Pada Catatannya Ada Disana Ada Seorang Yang Namanya Ignatius Ignatius Itu Bukan Hanya Miliknya Katolik Itu Miliknya Gereja Ortodok Miliknya Gereja Protestan Miliknya Gereja Pintakusta Makanya Ketika Voice of Martyr Terbitan Pintakusta Menceritakan Tentang Kemartiran Polikarpus Saya Bandakan Ini Luar biasa Ini penerbit Emanuel Ini Menerbit Pintakusta Tapi menerbitkan Buku-buku Sejarah Gereja Tapi Masih Saya Sayangkan Apa Sayangnya Pak Sayangnya Tidak Dicatat Iman Seperti Apa Yang Dibiliki Oleh Polikarpus Sehingga Dia lebih baik Mati Ketika Menyangkal Yesus Ternyata Dia memuja Alah Pritunggal Bapak Putra Dan Roh Ini Sejarah Saudara-saudara Saudara Kalau Tanya Kepada Saya Diponogoro Lebih suka Rawon Atau Lebih suka Bakso Pertanyaan Ini Saya jawab Tidak Akurat Karena Sepintra Apapun Manusia Di Jaman Sekarang Berapa Jumlah Gelar Doktor Dia bukan Saksi Mata Tapi Kalau Yang Menjawab Pertanyaan Oh Diponogoro Lebih suka Gudet Yang Mengatakan Kiai Mojo Jejak-jejaknya Ada di Jantung Jawa Tundano Ketika Kiai Mojo Dijuang Misalnya Itu Akurat Karena Saksi Sejarah Makanya Sejarah Kekristina Harus Dikupas Dari Awal Kenapa Muncul Pengakuan Aku Percaya Akan Satu Gereja Yang Kudus Katolik Dan Apostolik Yang Di Dalam Gereja Protestan Diterjemahkan Yang Kudus Dan Amin Itu Artinya Gereja Universal Sebelum Perpecahan Makanya Ketika Tahun Depan Saya Diminta Unik Komunitas Lintas Gereja Untuk Bicara Tentang Konsili Nikea Karena Pihak Katolik Menganggap Saya Pak Bambang Yang Bukan Dari Gereja Katolik Dan Kita Peringati Hari Ini Karena Itulah Pengakuan Iman Gereja Sebelum Perpecahan Antara Ortotok Dengan Katolik Antara Katolik Dengan Protestan Itu Gereja Yang Kudus Dan Amin Dan Rakuli Sudah Terima kasih Dalam Tuhan Setelah Kita Melihat Bahkristus Dalam Tabiannya Sebagai Alas Sebagai Firman Alas Dan Dalam Keadaannya Sebagai Manusia Dia Katakan Dan Dalam Keadaannya Sebagai Manusia Ia telah Merendahkan Dirinya Dan Tak Sampai Mati Bahkan Mati Di Kayu Salib Dalam Keadaannya Sebagai Manusia Dia Mati Jadi Jangan Bingung Yesus Itu Anak Allah Anak Allah Itu Kiasan Dari Firman Allah Masa Firman Allah Mati Yang Nanti Kemanusia An Itu Sudah Clear Sekali Satu Petrus Pasal 13 16 Dia Yang Dibunuh Dalam Keadaannya Sebagai Manusia Begitu Juga Dalam Ayat Ini Dan Dalam Keadaan Sebagai Manusia Ia 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 Merendahkan Dirinya Dan Taat Sampai Mati Jadi Dalam Keadaannya Sebagai Manusia Dia Merendahkan Dirinya Maka Dia Dikatakan Bapa Lebih Besar Daripada Aku Karena Dia Merendahkan Dirinya Lalu Dikatakan Dan Taat Sampai Mati Jadi Kematian Nya Itu Bukan Firman Allah Yang Mati Tapi Dalam Kemanusia Jamannya Dia Mati Sampai Mati Bahkan Matinya Di Kayu Salam Mati Yang Paling Hina Pada Hukuman Zaman Itu Itulah Sebabnya Allah Sangat Meninggikan Dia Loh Allah Mana Lagi Yang Meninggikan Dia Bukankah Yesus Itu Allah Allah Bersama Firmannya Dan Rohnya Nah Yang Ditinggikan Itu Kemanusiaan Yesus Ketika Ada Di Dunia Ditinggikan Cuma Ya Dalam Nama Yesus Ya Dan Mengaruniakan Kepadanya Itulah Sebabnya Allah Meninggikan Dia Dan Mengaruniakan Kepadanya Nama Di atas Segala Nama Nama Di atas Segala Nama Itu Apa Maksudnya Hashem Jadi Orang Yahudi Itu Kalau Menyebut Nama Yihawihah Tidak Boleh Dibaca Yahweh Yahweh Tidak Boleh Taruh Dibaca Hashem Hashem Itu Artinya Nama Di atas Segala Nama Sang Nama Jadi Ketika Dia menyebut Nama Baca Akademis Yang dikira-kira Yahweh Itu kira-kira Dia selalu Menatakan Adonai Maka Dikatakan Sima Israe Adonai 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 Eloheinu Adonai Ekar Adonai Tuhan Ya Supaya Dalam Nama Yesus Berteku Lutup Segala Yang ada Di langit Dan Yang ada Di atas Bumi Dan Yang ada Di bawah Bumi Dan Segala Lidah Mengaku Yesus Kristus Adalah Adonai Yesus Kristus Adalah Kurios Yesus Kristus Adalah Tuhan Bukan Tuhan Selain Allah Tapi Tuhan Bagi Kemuliaan Allah Maka Kembali Saya Sampaikan Dalam Iman Kristen Tuhan Dan Allah Apa Artinya Allah Allah Itu Elohim Bahasa Aslinya Maka Tadi Kita Membaca Ayatnya Beresik Bara Elohim Elohim Itu Allah Bahasa Arabnya Al Ilah Kemudian Menjadi Allah Ya Atau Allah Makanya Di gereja Gereja Timur Itu Ya Allah Juga Nah Disini Alah Karena Lidahnya Orang Besar Tidak Bisa Ngomong Allah Tapi Ngomongnya Allah Coba Anda Pergi Ke Besir Allah Karim Allah Karim Leku Al-Quran Allah Karim Ya Atau Kalau Pas Naji Mas Ya Naji Alkitab Misalnya Kalau Mas Namanya Tilawat Min Mas Zemir Jadi Kitab Mas Mas Saya itu masa hidup Saya itu banyak untuk sekolah Saya belajar bahasa Aramai itu bukan karena Supaya dapat gelar sarjana Saya tidak butuh karena saya ingin Mengisi pertanyaan-pertanyaan Itu dengan jawaban Saya lahir dari orang yang Tidak percaya dengan Yesus Karena itu saya ingin apakah bahasa Yesus Yang asli masih ada Saya pergi ke Syria atau 95 Saya belajar bahasanya Yesus Bahasa Aramai Lalu Saya meneguhkan lagi belajar Teologi, religiologi Teologi agama-agama Sama istri saya itu Makanya ada Estetik-estetik tertentu Yang mengajarkan bahasa Arab Istri saya itu dosen bahasa Arab Karena apa? Karena supaya kita bisa Menjembatani dengan saudara kita Sebangsa ini loh Orang Islam, teman-teman Muslim Itu kan sering salah paham Kita menyalah pahami mereka Mereka menyalah pahami kita Kalau tidak negara ini kan gaduh Terus menerus Gampang dia duduk Ya kan? Makanya di jembatani Bukan untuk debat menang-menangan Untuk memfitnah agama orang Tidak Tapi menjelaskan duduk Perkaranya Kalau tidak mau duduk Ya berdiri perkara Tidak boleh Ya kan? Kita ini Negara kita ini Kalau kita tidak jaga Tersama Pecah Seperti Syria Tahun 95 Saya sama Abuna Daniel Yang toro Saya bisa ngopi di KP-KP pinggir jalan Kofi Turki Ya Sampai larut malam Jam 1 malam Jam 12 malam Itu Lalu lintas orang datang Itu sangat ramai Dan aman Begitu dirusak Sama pertikaian agama Sekarang hancur Tidak bisa mengembalikan lagi Syria Untungnya Mesir cepat insab Sekarang dibangun kembali Hubungan Kristen dan Islam Yorotan insab Tidak ada Persoalan agama Kecuali kita masuk masjid Atau masuk gereja Kalau kita tidak Tidak pernah belajar teologi Nabi Kristolog Ya Kok ya Kok ya Ada orang yang mau datang Yang belajar aja Tidak pernah Ini yang harus kita Kritis Sebetulnya Tadi kalau Apa Ibu Mutiara nyanyi Suaranya kan Kuat sekali Itu kepakaran beliau Saya tidak ingin Jadi seperti beliau Iya loh Setiap orang memiliki talentnya Masing-masing Tapi untuk dia seperti ini Kan belajar lama Tidak tiba-tiba muncul Begitu saja Untuk Jadi seperti sekarang ini Saya juga belajar Lebih dari 30 tahun Bukan sekedar Saya belajar Di formal Saya mengelilingi Hampir 10 negara-negara Di timur tengah Tidak ada Tidak ada Nye-ponsori Terus sponsornya Saya sendiri Saya itu orang kaya Kaya dalam Tuhan Maksudnya Kaya itu Ukurannya Bukan sekedar Berapa harta Yang kita miliki Tapi ukuran kaya Itu adalah Sejauh mana Kita bisa Mensyukuri Berkat Tuhan Maksudnya Maka ukuran Sukses Bagi gereja Itu bukan Sekedar Gedongnya Yang tinggi Tapi apakah Berita Injil itu Sampai Kepada Setiap orang Dengan tanpa melukai mereka Dengan tanpa Menghujat mereka Ketika kita dihujat, jangan balas Menghujat Saya kelihatan sabar ya Kelihatan sabar Orang tanya ke saya, Pak, omong bener Kok bisa sabar? Wadah rahasianya Saya tidak pernah nonton Youtube-nya orang yang suka Memaki-maki Jadi karena saya tidak lihat Wajahnya, maka saya tidak marah Tapi manusia bisa marah juga Lalu saya punya mahasiswa Banyak STT Di STTI, Surabaya, Jogja Lalu di STTI Ketika dia belum lulus Mata kuliah saya, saya kerjain Pak, ini ada Orang ngomong, Pak, begini-begini Kalau gitu kamu sudah lulus Mata kuliah saya Belum kamu dengarkan Di menit keberapa dia ngomong itu Intinya apa? Siap, Pak Udah Langsung dilaporkan, Pak, 2 menit Kesekian Si A mengatakan begini Dasarnya ayat ini Langsung Saya mengatakan Saudara-saudara yang terkasih Dalam Kristus Jadi ayat itu Maknanya tidak seperti itu Kelihatan sabar Sekali kalau saya di Youtube Padahal hasilnya juga enggak Pengendalian diri itu karena latihan Bukan karena Karena apa ya Bukan karena bieng kita Tapi dueng kita Yang terus-menerus kita Lakukan Nah Kristus memberi contoh itu Maka kita oleh Rasul Paulus Taruhlah pikiran dan perasaan Seperti yang terdapat juga Dalam Kristus Melatih intelektual kita Melatih kognisi kita Tapi juga Melatih perasaan kita Agar tidak mudah marah Marah itu mematikan sel-sel Dalam otak kita Sehingga otak kita mengkerak Makanya hati yang gembira adalah Obat Kesimpulannya Yesus itu sepenuhnya alam Sebagai firman alam Sepenuhnya manusia Dalam wujud kemanusiaannya Yang datang ke dunia Lebih mudahnya bagaimana Pak? Yang tidak kelihatan itu sepenuhnya alam Yang kelihatan itu sepenuhnya manusia Mudah kan? Nah Kristus dalam keadaannya sebagai manusia Telah diangkat sebagai Lord of Law Telah diangkat sebagai Tuhan Jadi Tuhan itu maknanya Lord of Law Tunggang atas segala Tuhan Karena Yesus berkata Semua pulasa baik yang ada di langit Yang surga maupun di bumi Telah diberikan kepada Puasa itulah ke Tuhan Itulah yang dilimpahkan oleh Allah Kepada Yesus ketika di dunia Dalam keadaannya sebagai manusia Makanya di dalam Kisah Rasul Pasal 236 Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan Bahasa aslinya Teos Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan Sebagai Kurios dan Kristus Sebagai Tuhan dan Kristus Jadi Tuhan itu gelar Jadi kalau orang tanya kepada kita Tuhan Yesus kok? Katanya Tuhan Tuhan kok mati Tuhan kok dilahirkan oleh wanita Tuhan kok punya keterbatasan Tuhan kok lapar Tuhan kok haus Tuhan itu gelar Jadi gelar itu gak bisa mati Coba karena bahasa Indonesia Tidak memiliki satu kata yang bermakna ganda Tapi bahasa Inggris punya Kalau kita ngomong Lord Charles menangis Yang nangis itu Charlesnya Lordnya gak bisa nangis Tapi kalau ngomong Lord God Itu Tuhan Allah yang tidak kelihatan Orang Jawa juga punya Gusti Allah dan Gusti Pangeran Diponegoro Kalau kita bicara Pangeran Diponegoro Kelihatan Tapi kalau Pangeran Diponegoro Wafat Yang wafat kan Diponegoro Pangeran itu gak bisa wafat Karena masih ada banyak pangeran yang lain Saya ini di Jawa juga disebutkan Pangeran Jadi saya juga pangeran Makanya gaya seorang priayi Jawa itu kan berbeda Jadi kalau gerejanya saya bukan gereja Yang model-model karismatik Karena ini minta maaf Bagi saya kalau nyanyi Apa Ber Apa namanya Gegep-gepita itu saya seneng nonton Tapi saya malu untuk melakukan itu Karena seperti Kok Saya harus berjingkrak-jingkrak Ya gak bisa deh Tapi bukan berarti gak ada roh kudus Sebab kalau gak ada roh kudus Tidak mungkin saya paham firman Tuhan Ya kan Nah marilah kita saling melengkapi Jadi gereja karismatik dengan warisan Apa namanya Antusiasmenya dalam memuji Tuhan harus didukung Tapi tidak usah menjelekan protestan Protestan tidak ada roh kudus Ya kan Yang protestan berdoa dengan gaya teduhnya Tidak usah menjelekan orang karismatik Dengan mengatakan Tak karismatik Ya Tintaposta Begitu juga orang katolik Kalau berdoa pakai tanda salib Padahal-kadang diajak katolik Ya padahal di timur tengah Orang semua Berdoa pakai Bismillahirrahmanirrahim Semua begitu Luther Sudara Martin Luther Pendiri gereja protestan Itu dalam katekismus besar Mengatakan Setiap bangun pagi Sisehkan waktu untuk berdoa Dengan doa Bapak kami Dan awalilah dengan Membuat tanda salib Demi nama Bapak dan anak Tapi kalau Anda Tidak membuat tanda salib Tetap bisa masuk Tidak masalah Tapi maksudnya Jangan mengecek orang lain Karena tradisi kita Warisat sejarah kita Yang berbeda-beda Nah kiranya firman Tuhan itu Memperlengkapi kita Dalam iman percaya kita Dalam kita mengirim Tuhan Yesus Setia sampai akhir Setia sampai Tuhan menjemput kita Setia sampai nafas kita Menghabiskan Segala kemuliaan Bapak dan Putra Dan Tuhan Kudus Sekarang dan senantiasa Serta sepanjang Segala abad Amin Bapak dan Tuhan Kudus